Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-74, sekarang kita punya kajian tentang tuyul. Tetapi seperti biasa, kita tidak akan bahas tuyul dalam perspektif hantu-hantuan, kita akan bahas ini dalam sudut pandang budaya masyarakat. Saya ambil tuyul sebagai tema, karena ini adalah salah satu makhluk mitologi di Indonesia, tetapi memiliki umur yang paling pendek. Kita tidak akan menemukan tuyul dalam naskah-naskah kuno Jawa, kita juga tidak akan menemukan tuyul dalam naskah-naskah kuno dari tradisi masyarakat Indonesia selain Jawa. Kita justru menemukan toyul di Malaysia, tetapi itu juga umurnya bahkan lebih pendek daripada tuyul versi Indonesia. Kita tidak menemukan kata tuyul sebelum tahun 1900-an. Jadi ini adalah salah satu makhluk yang sangat menakutkan, sangat aneh, tetapi umurnya masih pendek. Seperti sependek yang digambarkannya, yaitu makhluk, kecil, botak, seperti anak-anak, perilakunya juga seperti anak-anak, cemburuan, kekanak-anakan, suka menyusu, walaupun yang dia hisap darah, bisa mencuri uang, dan sebagainya. Konten dalam video ini, saya jamin tidak pernah dibahas oleh orang manapun di alam semesta ini, oleh akademisi, apalagi oleh YouTuber. Jadi baraya silahkan tonton episode ini sampai tuntas. Kita mulai. Dukun-dukun, ahli spiritual, ahli supranatural, bisalah berbeceria tentang tuyul, bagaimana cara mendapatkannya, dan seterusnya. Tetapi saya melihat dalam kacamata kebudayaan, dari manakah tuyul itu berada? Catatan akademik paling awal tentang tuyul ditulis oleh Clifford Gertz, yang sangat terkenal dengan bukunya Abangan Santri Piai di Jawa. Dia pernah berdiskusi dengan seseorang tentang tuyul pada waktu dia meneliti Jawa Timur sekitar tahun 1953. Nah, di situ digambarkan bahwa tuyul itu menyerupai seperti yang kita bayangkan sekarang, termasuk gundul, bisa mencuri uang, dan seterusnya. Tetapi hal yang unik adalah bahwa tuyul itu tidak pernah dibahas dimanapun di Indonesia sebelum tahun 1930-an. Catatan yang disebut oleh Drewes, seorang akademisi Belanda, memang menyebut bahwa tahun 1860 sampai 1895-an, itu ada dua catatan, ada dua buku, salah satunya ditulis oleh misionaris yang menjelaskan tentang budaya Jawa. Dan di situ ada makhluk mitologi yang digambarkan serupa dengan tuyul, botak, anak kecil, lari-lari, nyolong duit. Tetapi namanya bukan tuyul, namanya gundul atau setan gundul. Jadi secara tradisional, masyarakat Indonesia mengenal si gundul dengan wujud, dengan karakter yang sama persis dengan tuyul. Tetapi tuyul sendiri bukan dari Indonesia. Istilah itu entah pinjaman dari mana. Nah, saya tergelitik. Ini tuyul dari mana? Dilihat dari sumber katanya, tidak mungkin juga ini dari bahasa Sansakerta, tidak mungkin juga ini didapatkan dari rumpun bahasa Austronesia, sepertinya. Ini agak aneh. Jadi akhirnya sedikit-sedikit penelitian bahwa tuyul itu berasal dari Korea Selatan. Kok bisa? Ya, makanya begini ceritanya Baraya. Waktu saya meneliti Asia Tenggara, mencari-cari keberadaan tuyul, tidak ditemukan di sana, kata tuyul sama sekali memang hanya toyol di Malaysia dikenal. Tetapi itu lebih mudah daripada tuyul versi Indonesia. Di Filipina, misalkan ada Tianak, makhluk yang kecil, botak juga. Tetapi tidak mencuri, tetapi anggaplah itu dianggap sebagai tuyulnya. Tetapi juga namanya jauh. Di Thailand juga tidak ada, di China juga tidak ada. Satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa bahasa-bahasa Indonesia banyak bersumber dari bahasa-bahasa di Asia Tenggara. Misalkan kata kampung, itu kampung di Kamboja juga ada, namanya campong. Ke selatan, kemudian tiba-tiba jadi gampong di Aceh. Di selatannya jadi kampuang, kemudian ke Sunda jadi kampung. Tetapi intinya adalah bahasa-bahasa yang kita kenal pasti ada atau minimal banyak setara dengan orang-orang bahasa di Asia Tenggara. Kata Tuhan, itu ini. Tetapi tuyul itu tidak ditemukan di mana-mana kecuali di Korea Selatan. Korea Selatan itu punya makhluk mitologi yang juga botak, yang juga mencuri. Dan dia disebut sebagai Do Yeol. Do Yeol ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara serampangan, leksikalnya memang akan berubah menjadi tuyul. Tetapi bagaimana mungkin dari Korea tiba-tiba masuk ke Indonesia? Dugaan saya adalah begini. Karena kata tuyul tidak pernah ditemukan di Indonesia sebelum tahun 1930-an, maka saya berkesimpulan, di tahun itulah terjadi sesuatu. Dan memang terjadi sesuatu yang sangat besar di Indonesia tahun 1920-1935-an, yaitu krisis ekonomi besar-besaran. Ini krisis ekonomi ini sebenarnya adalah krisis ekonomi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Awal mulanya dari Amerika Serikat, yang kalau dirunut ini adalah dampak dari Perang Dunia ke-Satu. Black Thursday, gitu ya. Nah, kemudian si Amerika Serikat ini menularkan virus krisisnya ke seluruh dunia, sehingga dunia kisaran tahun 1920-an itu mengalami krisis hebat yang dikenal sebagai Malaysia. Krisis itu terjadi di Indonesia. Kalau Baraya mau dengar penggambarannya tentang krisis itu, maka saya sebut, misal, sebelum krisis itu terjadi, Indonesia adalah salah satu negara pengekspor kopi terbesar di dunia. Bahkan 80% kopi yang ada di Eropa itu bersumber dari Indonesia. Sedemikian dominannya kopi Indonesia, sampai orang-orang Eropa nyebut kopi itu sebagai Jawa. Karena mereka tidak mengira ada kopi lain dari daerah lain. Tebu juga seperti itu, karet juga seperti itu. Indonesia adalah salah satu penghasil sumber daya yang paling memukau di masa lampau, walaupun pada waktu itu namanya masih bukan Indonesia, diperintah oleh Belanda. Tetapi signifikan sekali peran Indonesia pada waktu itu. Tetapi di masa Malaysia itu, di masa krisis itu, lihat, perkebunan tebu saja turun dari 198.000 hektare, tiba-tiba berubah menjadi 27.000 hektare saja. Hanya dalam kisaran 5 tahun. Kemudian, di masa yang sama, 300.000 lapangan pekerjaan menghilang. Jadi yang mau buka loker-loker di perkebunan itu tiba-tiba langsung hilang, dan sebagian besar orang yang sudah bekerja pun di PHK. Pada waktu itu belum ada undang-undang keburuhan, belum ada undang-undang tentang investasi dan sebagainya seperti yang kita kenal di dunia modern. Jadi mudah saja PHK itu terjadi. Dan orang-orang yang tidak di PHK di Indonesia pun ngenes, karena mereka terpaksa harus menerima upah hanya setengahnya dari sebelumnya. Jadi krisisnya memang krisis yang benar-benar hebat pada waktu itu. Ketika seluruh pendapatan itu menjadi nol atau berkurang drastis, tetapi pajak tetap, pengeluaran tetap, bahkan relatif naik untuk banyak kebutuhan pokok. Makanya orang-orang Indonesia pada waktu itu mengalami derita gara-gara krisis ekonomi yang luar biasa. Dugaan saya, inilah yang menyebabkan legenda Tuyul atau yang pada waktu itu namanya Masih Setan Gundul, ini kemudian menyeruak makin banyak, makin kuat. Karena Tuyul itu kan identik dengan kekayaan. Mencari kekayaan secara instan dan tidak halal. Mungkin akhirnya gosip-gosip tentang Tuyul itu menjadi berkembang pesat lagi. Nah, balik lagi, dari mana kemudian tiba-tiba nama Tuyul yang berasal dari Korea itu tiba-tiba datang ke Indonesia? Do Yeol berubah menjadi Tuyul itu. Kan jauh juga. Di tahun yang sama juga ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa di Indonesia. Yaitu apa? Berdatangannya orang-orang Jepang yang mengaku sebagai pengusaha tetapi datang ke Indonesia disuruh oleh pemerintah sebagai agen mata-mata. Ada puluhan, ada mungkin ratusan orang-orang Jepang yang datang ke wilayah yang sekarang namanya Indonesia. Tahun 1800-an akhir, Jepang mengadakan restorasi Meiji. Mereka bertekad untuk membalas kekalahannya dari orang-orang Barat dengan menjadi negara kolonial, dengan menjadi negara industri yang kuat, yang bisa mengimbangi negara-negara Barat. Bagi mereka, kekalahan atas negara Barat itu disebabkan karena mereka sendiri itu adalah negara agraris, sedangkan penjajahnya negara industri. Maka untuk bisa mengalahkan negara industri, Jepang juga harus menjadi negara industri. Untuk menjadi negara industri di masa itu, wajib memiliki tanah jajahan. Karena suplai bahan mentahnya dan pemasarannya harus terus-menerus continue. Maka Jepang melihat sekelilingnya, wilayah di sekelilingnya. Tahun 1900-an awal, Jepang sudah mulai cari gara-gara ke wilayah Korea, cari gara-gara ke Manchuria. Kalau mereka berkesempatan, mereka ingin menjajahnya. Dan mereka sudah meneropong Indonesia. Makanya Indonesia menjadi salah satu bidikan Jepang sejak awal tahun 1900-an. Tahun 1920-an, Jepang masuk ke Indonesia. Sebagai mata-mata. Bahkan beberapa pengusaha di antara orang-orang Jepang dan pemerintahannya datang ke pemerintah Belanda untuk membantu bikinin jalan, bikinin ini itu infrastruktur Jepang yang dukung. Untuk apa? Memata-matai dan untuk memudahkan penjajahan yang akan mereka lakukan 20 tahun setelah mereka mendatangkan mata-mata. Tahun 1940-an. Itu rencana Grand Plan Jepang. Nah, dari mata-mata Jepang inilah dugaan saya. Ketika orang-orang Indonesia sedang ada dalam kebingungan, krisis ekonomi, dan mereka mulai menggosipkan tentang mahluk bundul yang bisa mencuri uang, ketika itu sedang terjadi, orang-orang Jepang datang dan orang-orang Jepang mungkin sambil ngobrol ya, sebagai bagian dari mata-mata saya kan ngobrol tentang budaya, tentang apa gitu kan. Oh, di Indonesia juga ada yang namanya gundul. Kalau di kampung saya itu namanya toyol. Mungkin dugaan saya seperti itu. Kata doyeol itu oleh orang Jepang di alih bahasakan menjadi toyol dan toyol itu sama orang Indonesia menjadi toyol. Oh gitu, di kampung saya mah itu namanya toyol. Gini-gini kan, oh iya sama banget. Karena orang Indonesia pada waktu itu memang sedang tumbuh bahasanya dan kata gundul itu sudah memiliki makna yang lain, maka orang-orang Indonesia mungkin mengambil keputusan untuk mengubah nama setan gundul atau si gundul itu menjadi toyol. Begitu. Dan akhirnya, ketika Clifford Gates menulis bukunya tahun 54, kata tuyol itu sudah menyeluruh ada di Indonesia. Ya, karena media masal, kemudian karena hubungan. Tetapi yang jelas, kita tidak akan pernah menemukan kata toyol sebelum tahun 1929, sebelum tahun 1930. Ini adalah salah satu mahluk mitologi yang paling muda di Indonesia. Gandarwa atau genderwo itu sudah ada ribuan tahun di Indonesia. Bahkan di kitab-kitab sastra ini juga memang sudah ada kata genderwo yang memang dari Gandarwa. Kata Pontianak atau Kuntilanak itu sudah ada di Indonesia. Itu ratusan tahun. tetapi pas zaman Islam ya, begitu pun dengan Nyirorokidul itu pas zaman Islam sudah pernah kita bahas di episode ini. Dan tuyul juga sebenarnya sudah saya tuliskan pengantarnya di sini. Tetapi yang pasti, tuyul ini adalah salah satu mahluk mitologi yang paling muda di Indonesia. Dan sekarang, berkat saya, kita temukan bahwa tuyul itu berasal dari Korea Selatan. Itu saja Baraya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini bisa dijadikan skripsi. Buat Baraya yang masih mahasiswa, silakan jadikan ini skripsi kalau mau. Saya Guru Gembul, silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.